assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya channel pada video kali ini saya akan memasak ketupat ya dengan menggunakan chapking seperti biasa ya kita selalu menggunakan chapking ya oke kita langsung saja nih airnya sudah siapkan ya ini ketupatnya sudah diisi berasa ya Nah untuk mengisi ketupatnya jangan sampai kepenuhan ya teman-teman takutnya enggak ketika matang ya jebol nggak muat kepenuhan Oke kita masukkan ketupatnya nah sampai merendam dari ketupatnya ya oke seperti itu nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya sampai merendam lalu kita tutup oke kita gunakan menu ini ya lontong ya lontong atau ketupatnya ini Oke teman-teman waktunya 25 menit kita tunggu oke teman-teman tinggal 16 menit lagi ya ini P proses 16 menit lagi untuk masa ketupat memang lumayan lama ya oke kita tunggu lagi ya oke kita tunggu lagi ya oke kita tunggu lagi ya 11 menit nah dan perlu teman-teman ketahui ya nah disini ada indikator rendah sedang dan tinggi nah ini rendah itu biasanya di bawah 10 menitnya dia bertekanan rendah ya seperti rendah kalori itu 8 menit ya untuk menu sedang ini di atas 18 menit ya nah ini biasanya di atas 25 menit ya 30 menit ya udah bertenggeran tinggi beda lagi ya Hai itu indikatornya nyala karena ini kan untuk masa ketupat ini cuman 25 menit ya jadi disini indikatornya otomatis ya Hai otomatis nyala ya sedang oke 10 menit lagi ya teman-teman kita tunggu untuk masa ketupat jangan lupa ya berasnya direndam dulu ya selama 2 jam setelah itu ditiriskan lalu dimasukkan ke tempat ketupatnya ya kulit ketupat 9 menit lagi ya dan untuk saat pengisian rumah ketupatnya itu atau kulit ketupat ya jangan terlalu penuh ya teman-teman sisakan agar tidak pecah kulitnya oke kita tunggu nanti hasilnya oke indikator waktu ya sudah menunjukkan ke angka 7 ya nah sekarang ke angka 6 berarti tinggal 6 menit lagi 4 menit lagi ya teman-teman bentar lagi kita akan melihat hasilnya untuk bumbunya ya teman-teman bisa menggunakan bumbu kacang ya atau sayur ketupat disini saya menggunakan bumbu kacang sangat cocok nih untuk buka puasa atau untuk sahur ya 3 menit lagi oke 2 menit lagi ya 1 menit lagi oke kita tunggu saja ya tinggal 1 menit lagi indikator sudah menyala ya selesai bb dan indikator hangat juga sudah menyala seperti biasa ya teman-teman wapnya kita buang ya ini wajib dibuang untuk membuka tutup tekanannya tinggi ya sekarang ini tekanan sedang ini wanginya tidak tercium ya teman-teman ini sampai habis ya buang buang wapnya sampai benar-benar habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita kedebankan posisi katusnya agar terbuang sendiri asapnya keluar sendiri setelah tekanan besarnya keluar nanti kita buka saja ke depan agar keluar sendiri jadi kita tidak harus mencetkan terus tapi dengan catatan ya uap yang tadi tekanan tinggi sudah keluar apakah sudah bisa dibuka belum sedikit lagi masih ngunci ya oke terus sampai habis masih ngunci nah ini sudah oke kita akan lihat hasilnya teman teman hasilnya ke tepatnya terangkat ya terangkat dilihat sih dari bentuknya atau dari isiknya bagus ya coba kita lihat isinya ya seperti apa sebaiknya sih ini di diamkan dulu ya biar agak adem dulu biar kenyal ya teman teman kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya di diamkan dulu nih biar adem biar kenyal wah mantep oke ini hasilnya teman teman ya sempurna ya nah ini ya masih panas nih harusnya di diamkan dulu tadi seperti ini ya teman teman ya cara masak ketupat oke semoga bermanfaat jangan lupa komen like and subscribe terimakasih